70 kali naik haji berturut-turut kan ada sedikit amal kebaikannya tetapi dia di dalam dunia pernah menjalim atas harta orang lain nah orang ini tidak akan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad bin Abdalil Insan Wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ih wa durbidjatihi la akhiriz zaman amma bahwa Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang telah memberikan kita kekuatan, tawfiq dan hidayah Sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini Selamat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, Pak Ibu Rijad dan penikut beliau sampai akhir masa nanti Para muhibbin rahimakumullah Al-Hadis al-Rabbi al-Ishirun Hadis yang kedua puluh empat Dari empat puluh hadis Al-Ishirun Al-Bubbari al-Bubbari radiyallahu anhu Amin nadiyu sallallahu alaihi wa sallam Terima kasih 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 Sesungguhnya aku Telah mengharamkan Zalim atas diriku Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan sifat zalim atas dirinya Zalim itu menurut bahasa artinya Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya Itu zalim Dan pada syarim Zalim itu artinya Zalim itu artinya Memperlakukan pada milik orang lain dengan tanpa izin Tanpa hak Itu namanya adalah zalim Itu namanya adalah zalim Firman Allah subhanahu wa ta'ala Beriman Allah subhanahu wa ta'ala dan aku jadikan zalim itu diantara kalian diharamkan janganlah kalian saling-saling menzalimi Zalim adalah sesuatu yang dilarang, diharamkan berbagai macam jenis bentuk kezaliman ada kezaliman atas harta orang lain contohnya, mencuri, merampok, menipu, memakai milik orang lain tanpa izin itu contoh-contoh zalim atas harta orang lain kalau demikian pernah kita lakukan, tidak ada jalan selamat selain mengembalikannya kepada yang berhak atau meminta halal kepadanya bila mana kita pernah mencuri, menipu, merampok, korupsi tidak akan selamat di akhirat sebesar apapun ibadah kita ingin ini umpamanya seribu kali umrah 70 kali naik haji berturut-turut kan ada sedikit amal kebaikannya tetapi dia di dalam dunia pernah menzalim atas harta orang lain nah, orang ini tidak akan selamat sebab menzalim harta orang lain tidak ada jalan untuk selamat melainkan mengembalikannya atau meminta halal kepadanya ada kezaliman itu bentuknya kepada diri orang lain membunuh dengan tanpa benar di gayri hak melukai orang lain dengan tidak benar menyudup orang lain memukul orang lain dengan tidak benar nah, ini tidak ada jalan selamat selain minta halal kepadanya atau minta dibalas atas kezaliman terhadap diri itu al-erjil gawir atau kezaliman kepada peribadi orang lain mempiknah mempiknah menggibah menggunjil nah tidak ada jalan selamat selain minta halal al-erjil gawir atau kehormatan orang lain zalim atas kehormatan orang lain mengganggu menggoda istri orang lain kehormat ul-erjil nah apabila kita di dalam dunia kadang menyelesaikan masalah terhadap orang-orang yang kita zalim itu yang disebut Nabi Muflis orang yang bangkut atadruna manul muflis sabda rasul wahai sahabat tahukah kalian siapa orang yang bangkrut kalau al-muflis minna pina manlatirhamadahu walamata orang yang bangkrut itu wahai rasulullah orang yang tidak ada punya uang tidak ada punya harta benda kebanyakan bisi hutang habis kalian cukup lagi membiarkan hutang nah itu bangkrut berkata orang yang bangkrut itu kata Rasulullah daripada umatku orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sembahyang ingat apa yang dahyang orangnya zakat puasa pemuasa datang ke akhirat dengan setumpuk segudang amal kebaikan dan dia pun datang ke akhirat membawa dosa pernah mencela orang lain mendakwa orang lain memakan harta orang lain menumpahkan darah orang lain memukul orang lain maka diberikan ini dari kebaikannya diberikan ini dari kebaikannya jika habis kebaikannya sebelum selesai hutang-hutangnya maka diambil dari dosa-dosa mereka dilimparkan atasnya kemudian dia dilimparkan ke dalam api neraka nah ini yang dimaksud bangkrut kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam datang ke akhirat saling banyak kan membawa amal tapi banyak banar hutang ada yang digibahnya bayar berapa digibah 70 kali sembahyang 2 kali mendibah 70 kali sembahyang dibayar demikian umpamanya menampar orang dengan jalan yang tidak benar bayar 1000 kali sembahyang mengambil harta orang dibayar dengan 1000 kali zakat akhirnya habis ibadah-ibadah yang dilakukan hutang masih banyak nah dosa-dosa mereka itu dilimparkan kepadanya nah para muhijjim rahimakumullah wa minazulmi termasuk kezaliman i'anatu zalim awamahadbatuhu mengulung orang zalim membantu orang zalim mendukung orang zalim atau mencintai orang zalim termasuk zalim juga tidak mengaranginya ingat ada pernah mencuri ada pernah membunuh tapi ingat cinta suka kepada orang yang membunuh nah sama saja sama saja rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda azalamatu wa ahwanuhum binar orang-orang yang zalim dan pendukung-pendukung mereka itu dalam api neraka sama saja wajahatuhu baynakum muharraman fala tazalamu ya'ibadikun lukum dalam ilaman hadaitu ilaman hadaituhu pastah duni ahdiku wahai hamba-hambaku kalian itu seluruhnya adalah sesat nah kita ini seluruhnya sesat kadatahu di apa-apa kadatahu mengenal Allah kadatahu mengenal Rasul kadatahu Islam kadatahu apa illaman hadaituhu kecuali orang-orang yang aku berikan dia petunjuk ini lahir lahir orang tuanya orang yang baik hidupnya di lingkungan yang baik nah itu jalan nih hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pastah duni maka mintalah hidayah kepadaku ahdikum aku berikan hidayah kepada kamu mintalah petunjuk kepadaku aku berikan petunjuk kepada orang lain ini kita buktikan dengan setiap hari kita minta petunjuk kepada Allah ihdinas siratal mustaqi tunjukilah kami ke jalan yang lurus nah ini sebagaimana kita disuruh minta hidayah untuk diri kita kita pun dianjurkan memintakan hidayah kepada orang-orang lain baik itu orang islam atau bukan islam Allah Mahdi pulang bin pulang ya Allah berikan petunjuk pulang bin pulang Allah Mahdi pulang bin pulang berikan petunjuk pulang bin pulang nah kita dianjurkan juga untuk memintakan hidayah kepada orang lain hai hamba-hambaku kalian itu seluruhnya semuanya adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan akan dia kita akan mempunyai apa-apa rezeki semata-mata adalah milik Allah pihak-pihak kamu itu adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan dia pastat imun maka mintalah makan kepadaku jadi Tuhan ut'imkum aku beri makan kamu ut'imnih beri makan aku ya Allah misalnya Allah akan memberi makan kepadamu artinya Allah akan memudahkan jalan-jalan untuk mendapat makanan kepadamu bukan artinya Allah menentangkan nasi ke rumah yang sudah masak kadangnya macam itu ya Tuhan mintalah makan kepadaku aku beri makan kamu artinya minta rezeki kepada Allah Allah akan mengantarkan rezeki kepadamu dengan sebab-sebab dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya ibadikullukum harim illa man kasautu pastak suni aksukum hai hamba-hambaku seluruhnya kalian itu adalah telanjang samur'an beti lanjang asalnya kecuali orang yang aku beri pakaian pastak suni maka mintalah pakaian kepadaku aksukum aku berikan pakaian kepadamu nah disini artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat suka sangat senang artinya Allah suka senang itu Allah akan memberikan ganjaran yang besar apabila kita minta kepada Allah walaupun sesuatu yang kita anggap kecil orang-orang dahulu dalam sejarah kita baca para albiya para salatus salihin palisandal pagat ya Allah sanggung makan palisandal Tuhan suka itu Tuhan suka apapun yang kita minta selama itu yang tidak dilarang Allah suka Allah akan mengambung talisandal itu artinya apa Allah akan mencarikan jalan usaha sehingga talisandal tersambung kembali Nabi bukan milik kita Allah siang seharian kita berbuat dosa malam sama lamanan berbuat dosa asalkan kita minta ampun kepada Allah Allah ampuni asal jujur-jur minta ampun orang minta ampun itu kenapa? orang minta ampun pastinya menyesal itu kalau yang tidak menyesal minta ampun pastinya menyesal ini ada anak lagi mengulangi ini berampir Allah minta ampun Allah ampuni hai hamba-hambaku bahwasanya kalian tidak akan sampai memudaratkanku maka kalian miscaya memudaratkan aku dan kalian tidak sampai memberikan mempaat mempaat kepadaku miscaya kalian memberikan mempaat kepadaku artinya ini menunjukkan ketidak berhajatan Allah kepada kita bagaimanapun kita lakukan di dalam dunia ini tidak akan bisa memudaratkan Allah kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam dunia sedikitpun Allah tidak mengambil manfaat daripada kebaikan kita itu orang seduniaan berbuat maksiat Allah kada mubarat Allah kada tadangku orang seduniaan berbuat taat Allah pun kada merasa untung karena orang-orang yang berbuat jahat itu adalah akibatnya mereka sendiri orang yang berbuat baik akibatnya pun mereka sendiri ya ibadi لو anna awalakum wa akhirakum wainusakum wajinnakum kawamu ala atkha kalbi rajulun wahid minkum mazabah zalika fimuki shay'ah ya ibadi لو anna awalakum wa akhirakum wainusakum wajinnakum kawamu ala atkha kalbi rajulun wahid minkum ma naqasa zalika mimuki shay'ah wahai hamba-hambaku jikalau orang yang pertama diantara kalian dan yang terakhir diantara kalian baik itu bangsa manusia bangsa jin mereka itu atas paling takwa hati seseorang laki-laki daripada kamu tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit cuapun hujar Tuhan maksudnya adalah andai kata sejak Adam sampai hari kiamat manusia ini macam Nabi Muhammad semuan artinya apa salah takwa kepada Allah mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat manusia seluruhnya macam Nabi Muhammad kalau kuannya sifatnya akhlaknya budi pekertinya ketaatannya baik nangjin atau manusia artinya kalau nangsiap manusia apalagi nangkapir tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit jual pun kerajaanku kerajaanku tambah mantap jatuhan tidak menambah apa-apanya mengambung pemerintahan raja raja negeri ini kan kalau rakyat ini tumbuk semuaan taat itu kerajaannya akan tambah kuat tapi kalau rakyatnya rancat bimu rancat memberuntak itu kerajaannya akan runtuh nah ini kerajaan manusia kalau kerajaan Allah tidak akan menambah sedikit pun walaupun mereka selalu taqwa kepada Allah dan andai kata sejak zaman nabi adan sampai hari kiamat manusia itu seluruh dia macam abu jahil saya kumpul kada dia menyembah Allah mulai zaman adan sampai hari kiamat manusia macam itu semua jir macam itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sebutnya karena Allah tidak membutuhkan taatnya manusia dan Allah kada akan merasa rugi merasa kurang dengan maksiatnya manusia itu makanya sesuatu yang paling jahat adalah idlal idlal itu apa merasa berjasa dengan Allah merasa merasa ada berjasa lawan Tuhan itu sifat yang tercelak kenapa ini hidup karena ada perubahan aku puasa saja sambil yang tahajud saja tapi ada perubahan itu semacam kita menanam jasa lawan Tuhan Tuhan merubah nasib kita itu sifat yang sangat buruk kita sembah yang malam kita puasa Allah kan ada urusan kan ada tahutan itu semua kembalinya kepada diri kita ya ibadi لو anna awalakun wa akhirakun wainsakun wajinnakun kama wahai hamba hambaku jikalau orang yang pertama diantara kalian dan orang yang terakhir mulai Adam sampai hari kiamat manusia jin bakumpul di satu tempat mereka minta kepadaku tiap-tiap orang diminta manusia ada minta dunia sedigian isi-isinya manusia ada minta dua kali dunia sama minta kepada Allah maka aku berikan tiap-tiap satu orang itu permintaannya sama Tuhan dikebuahkan Tuhan menghandak dunia sebagian diunjuk Tuhan dunia hendak dua biji diberi Tuhan dua tidak adalah mengurangi yang demikian dari apa yang disisiku daripada perbendaharaan melainkan seperti menuranginya jarum yang dimasukkan ke dalam laut laut mengeluas kita ambil jarum sebillah cucuk akan angkat seapa banyunya itu dijarum itu kan ada orang artinya banyu laut itu nah anda kata Allah mengabulkan permintaan kita sebesar apapun yang kita minta kata akan mengurangi perbendaharaan Allah subhanahu Allah minta dihujani amas dua kilo sama aman kata habis Allah ta'ala artinya apa bahwa kita kalau minta kepada Allah itu samping minta sesuatu keperluan kita sehari-hari kita pun minta kepada Allah minta yang besar-besar kalau perbendaharaan Allah itu sangat banyak sangat luas hanya hanya itu kebaikan itu kejahatan adalah amal-amal kalian yang aku hitung atasnya bagi kamu kemudian aku sempurnakan balasannya kepadamu di akhirat nanti kita berbuat baik kita berbuat jahat itu dihitung Allah dan disempurnakan balasannya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berpiring man wa innama ma'innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah hanya saya dibalas diserahkan ditunaikan genjaran kamu itu di hari kiamat Rasulullah menaksirkan ayat itu ujur nabi innal mu'minin yujazawna disayiatihim bidunia orang-orang beriman orang-orang yang beriman dibalas mereka itu dengan sebab dosa-dosa mereka di dunia orang-orang beriman kepada Allah bila ingat berbuat dosa dibalas Allah di dunia apa balasannya rupa musibah musibah penyakit penyakit hal-hal yang tidak menyenangkan makanya ujur nabi orang yang tidak ada sakit orang yang tidak ada kehilangan harta itu orang tidak baik karena kalau orang beriman dia berbuat kesalahan dibalas dalam dunia dan dia masuk surga dengan kebaikan mereka jadi untuk orang beriman kalau amal kebaikan itu di akhirat belasannya tapi kalau kejahatan di dunia kenapa amal kebaikan di akhirat karena kalau amal kebaikan itu dibalas dalam dunia dunia kadang mampu menampungnya dunia kadang mampu menampungnya orang yang sembahyang ini berbara kaat akan beri Allah dunia dan isinya nah mana-mana orang sembahyang malam berbara kaat akan dapat dunia dan isinya malam sembahyang ini berbara kaat itu kadang ada muat lagi barang-barang surga itu kadang akan bisa diletakkan di dunia dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah para awliya diantara mereka ada yang masuk surga bermimpi masuk surga lalu yang surga itu makan beberapa suap makanan surga yang mimpi begitu bangun dari tidurnya berbulan-bulan tidak mau makan kenapa rasa jijik makanan dunia ini rasa kadang nyaman lauk makanan dunia hanya dalam mimpi terasai makanan surga jadi balasan kebaikan kita balasan kebaikan orang-orang yang beriman itu di akhirat ada kalau di dunia bidadari itu barang surga dikisahkan dalam hadis andai kata bidadari itu beludah ke laut jadi manis banyak laut maka masih dikisahkan dikisahkan menyumbang ini, orang kapir membuat membantu ini orang kapir ini, silaturrahmin yang berhilang, itu ada kebaikan, tapi dibalas Allah dalam dunia, kebaikannya sehingga di akhirat mereka hanya menghadapi kejahatan menghadapi dosa-dosanya dan dia masuk neraka dengan kejahatan-kejahatannya jadi artinya bahwa apa-apa yang kita rasakan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia, itu bukan balasan ibadah kita bukan balasan ibadah kita kalau balasan ibadah kita, di akhirat kainah, Allah memberi tapi kalau kita mendapatkan musibah kita mendapatkan kecelakaan kita mendapatkan penyakit maka itu yakini bahwa itu adalah karena sesuatu kesalahan kita yang ingin dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan-balasan seperti itu siapa yang mendapati kebaikan hendaklah dia memuji kepada Allah bersyukur kepada Allah dan siapa yang mendapati kejahatan maka dia hendaknya tidak mencelak melainkan mencelak diri sendiri jangan menyalahkan orang lain mengarahahu muslim ini hadis riwayat imam muslim selanjutnya hadis yang ke-25 ila khidmat ila khidratin nabi sallallahu alaihi sallam alafatihah ila khidmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah